Kita itu kebanyakan mikir, tapi tidak bergantung kepada yang menguasai. Ah, kalau kita zikir terus, kapan dong kita ikhtiarnya? Masih ingat perumpamaan masuk hutan? Ini hutan belantara, berat, mau ke puncak gunung. Ada dua pilihan. Satu, mengandalkan segala kemampuan diri. Dan yang satu lagi, mengikuti pengumuman. Barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada pemilik hutan belantara ini, dijamin akan dituntun sampai ke puncak dalam keadaan aman, nyaman. Milih mau yang mana? Itu kan diam. Tinggal milih. Saya pasrahkan diri saya. Saratnya harus patuh dan pasrah. Siap. Enak. Coba yang tidak pasrah. Bawa galon dua di lehernya. Cadangan air. Sini, bawa karung beras. Cadangan makanan. Bawa golok, parang, lingis, dan sebagainya. Dari penampakannya saja sudah tidak wibawa. Tapi yang ini, mau ngapain adik bawa galon? Saya perlu cadangan minum. Tenang. Nanti di perjalanan ada mata air. Itu mau apa bawa beras? Buat diri jauh tenang. Ada buah-buahan yang enak. Kenapa itu bawa golok segitu panjangnya senjata? Takut binatang. Nanti dikasih tahu cara mengatasi binatang. Efisien. Wah, Pak, kenapa ini jalannya nanjak? Di atas ada pohon nangka mateng. Ini serodotan begini. Kita mau minum. Itu babi hutan. Tenang. Babi hutan tidak bisa belok. Tinggal begini. Beres. Efisien bukan? Jadi kalau kita ngomong kita harus ikhtiar. Ikhtiar itu yang benar kalau dibimbing oleh Allah. Jadi jangan sok ikhtiar. Kita ikhtiar, ikhtiar. Ya ikhtiar kalau enggak tahu ilmunya ngarang. Enaknya hidup dituntun oleh milik penguasa penentu yang maha baik. Wa aslih risya'ni kullahu wala cakilni ilan nafsi tarfata'ainin. Makanya kata Imam Ibn Taymiyah. Kalau orang sudah dikasih dua hal ini. Dia sudah dikasih yang terbaik dalam hidupnya. Satu, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kepasrahan kepada Allah. Nah kita mah dua-duanya enggak. Taat enggak, pasrah enggak. Makanya apes. Apes maksudnya. Satu, perbaiki sholat. Dua, Qur'an. Ya kalau pengen ditolong oleh Allah. Dan perbanyak zikrullah. Yang ketiga, banyak sholawat. Karena setiap kali kita bersolawat kepada Rasulullah S.A.W. Allah bersolawat kepada kita sepuluh kali. Kemudian banyak istighfar. Man aksarol istighfar. Barang siapa yang memperbanyak mohon ampun. Barang siapa yang terus mohon ampun ke Allah. Allah pasti tahu kita mohon ampun. Allah sangat suka kepada orang yang tobat dan mensucikan diri. Kita terus astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Rasulullah pun seratus kali istighfar. Nah itu satu, dilapangkan hati kita. Dari galau, sempit, tertekan, nyesek, pedih, pilu. Melangsa. Oleh Allah dilapangkan. Dia yang membuka hati. Yang kedua. Ada jalannya. Nanti kelihatan. Kayak mobil, kalau kotor, gak kelihatan jalan. Tapi kalau dibersihkan, kelihatan tuh jalan-jalan keluar tuh. Iya kan? Nanti yang ketiga. Ada yang bagi-bagi durian gratis, kelihatan. Makanya banyak istighfar. Dan yang kelima, kalau ingin ditolong oleh Allah. Wallahu fi awni al-abdi maqan al-abdu fi awni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Makanya kalau kita ingin ditolong oleh Allah. Kullu ma'rufin sodakotun. Semua kebaikan itu sodakotun. Ingin ditolong Allah? Tolong sebanyak mungkin. Al-Fatihah. 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 Terima kasih.